Intro Assalamualaikum semuanya Berjumpa lagi di channel youtube yang paling sederhana Yaitu Ancu FR Anak Desa Cinta Tanaman Nah jadi untuk video kali ini Aku mau memberikan tips atau cara Pembuatan mikroorganisme lokal Yang berbahan dasarnya itu Dari Nasi basi Dan juga dari cucian air beras ya teman-teman Nah jadi Kalau kalian penasaran gimana cara aku membuatnya Ikuti terus videonya Tapi sebelum kita lanjut jangan lupa Kalian subscribe, like, and comment Dan share ke semua media yang kalian punya Dan tentunya aktifkan selalu Tombol lonceng kalian ya teman-teman Agar kalian selalu tahu video-video terbaru Dan terupdate dari aku Oke kita lanjut aja Nah sahabat cinta tanaman Sebelum kita lanjut ke proses praktiknya Aku mau mengenalkan alat dan bahan Yang bakalan kita gunakan untuk praktik hari ini Yaitu yang bahan utama Yang pertama adalah Nasi basi yang sudah Ditumbuhi yang namanya Jamo trichoderma ya teman-teman Berikutnya aku menggunakan Yang namanya itu Air cucian beras Sebanyak 5 liter Ini dalam tank ini Ada cucian air beras sebanyak 5 liter ya teman-teman Berikutnya aku juga Menggunakan Yang namanya itu Wadah penampung Disini aku menggunakan Gelas kaca Yang besar Lumayan besar ya teman-teman Yang ada tutupnya Untuk menampung Berikutnya juga aku menggunakan Yang namanya itu adalah Bekas botol mineral ya teman-teman Berikutnya aku menggunakan Namanya wadah Untuk menampung Air cucian beras Yang bakalan aku masukkan Ke dalam botol mineral Berikutnya aku menggunakan Yang namanya itu adalah Plastik Untuk memperkuat Tutupan dari Gelas kaca ya teman-teman Berikutnya aku menggunakan Yang namanya itu adalah Karet Atau gelang karet Untuk memperkuat juga Ya teman-teman Sekarang kita lanjut Ke praktik ya teman-teman Nah sahabat cinta tanaman Langsung aja kita Ke proses selanjutnya Yaitu adalah praktik ya teman-teman Nah disini sudah saya siapkan Ada beberapa botol Yang kosong Terus dan juga Ada gelas kaca ya teman-teman Nah disini sudah ada Yang di dalam tank ini Itu isinya itu adalah Cucian air beras Ya teman-teman Yang sudah aku campur Dengan yang namanya itu Gula ya teman-teman Oke Kita lanjut aja langsung Untuk pengisiannya itu Jangan sampai full ya teman-teman Kita berikan ruang Langsung aja kita Masukkan Kenapa saya menggunakan nasi Atau cucian air beras Karena cucian air beras ini Banyak yang namanya Mengandung itu Karbohidrat Sebagai sumber makanan Bagi mikroba misalnya Air leri Nah makanya itu teman-teman Makanya saya gunakan Terus glokosa juga Sebagai sumber energi Untuk mikroba juga ya teman-teman Makanya Itu Kalaunya glokosa itu Bisa dari Apa namanya Gula Terus juga Air kelapa Juga bagus ya teman-teman Jadi disini Saya cuma menggunakan Air cucian beras Yang sudah bening ya teman-teman Oke sekarang Dua wadah sudah kita isi Kemudian selanjutnya Kita masukkan Yang namanya itu adalah Nasi yang sudah Ditumbuhi oleh Jamur trichoderma Yang warnanya itu Adalah hijau ya teman-teman Warnanya itu hijau ya teman-teman Nah bisa kalian lihat Walaupun tidak Tichoderma Yang berwarna hijau Atau oran Putih Walaupun yang warna hitam Itu juga bagus ya teman-teman Dicampur Karena apa Karena mal ini Manfaatnya itu Bagus banget Buat tanaman Oke Sekarang kita Buka-buka-buka Lalu Langkah selanjutnya Kita masukkan aja teman-teman Oke jangan lupa pakai sarung ya teman-teman Disini aku menggunakan Sarung plastik aja Yang aku ikat dengan karet ya teman-teman Nah bisa kalian lihat Bagus banget Kemudian kita masukkan aja Nah jadi manfaat Dari Mikroorganisme lokal ini Diantaranya itu adalah Sebagai Bioaktivator Kompos ya teman-teman Nah jadi bahan ini Bagus banget Buat Yang namanya itu Sebagai pembuatan Kompos ya teman-teman Mempercepat Mempercepat Pembuatan Kompos Untuk menghancur Menghancur Yang namanya itu Adalah sisa makanan Bahan organik Baik pun itu Sampah Ataupun limbah ya teman-teman Manfaat yang kedua Yaitu adalah Sebagai pupuk Ataupun nutrisi tanaman Nah sebagai pupuk nutrisi tanaman Oke kita remes-remes Sampai hancur ya teman-teman Nah jadi manfaat Yang ketiga ini Yaitu ada Sebagai penyubur tanah Ataupun Sebagai penyubur Media tanaman Nah makanya Bagus banget Kita gunakan Mal ini Buat Budidaya tanaman Baik ipot Tanaman buah Maupun sayur Dan juga tanaman hias ya Teman-teman Oke Kita Remes-remes lagi Nah kemudian Kita kasih Yang namanya itu Ada plastik Kita tutup Bagian atasnya Untuk memperkuat Ya teman-teman Kita kasih aja Yang namanya itu Karet ya teman-teman Kemudian Kita tutup Oke Kayaknya sudah cukup Coba kalian lihat Semuanya sudah merata Ya teman-teman Tidak ada yang menggumpa Yang selanjutnya Kita Masukkan air ini Kedalam Yang namanya itu Botol-botol Ya Yang ini yang teman-teman Kita masukkan ini Tapi caranya beda ya teman-teman Caranya beda Dari yang pertama Oke Kita langsung aja Masukkan Kedalam Kedalam botol ini Nasi basinya Nasi yang sudah ditumbuhi Mikro Ya teman-teman Oke Seperti ini Nah setelah semua Sudah terisi Baru kita Masukkan lagi Air cucian beras Yang sudah Aku campur Dengan gula tadi Oke Hati-hati Jangan sampai Banyak yang terbuang Oke Pengisiannya juga Jangan sampai full Biar ada Rongga udaranya Oke Masukkan lagi Ke botol yang satunya Mungkin cara ini Simple banget Mudah Kalau kita Mengerjakannya Biar teman-teman Karena bahan-bahannya itu Memang Ada di tempat kita Tidak Perlu kita membeli Atau apa Oke Kita kasih lagi Yang ada di dalam Benteng Kemudian kita tutup Oke Sudah selesai Nah Sahabat cinta tanaman Kalau sudah terisi Semuanya Sekarang kita Menghancurkan Dengan cara kita Kocok aja ya teman-teman Botolnya Karena aku tidak bisa Meremes-remes Seperti yang Botol kaca tadi Karena kalau botol kaca tadi Tanganku bisa Masuk ke dalamnya Karena ini ruangnya Kecil Makanya aku Goyang-goyang aja Biar yang namanya Nasinya itu Sama jamurnya itu Hancur ya teman-teman Biar menyatu Nah Sekarang kita lanjut Yang kedua ya teman-teman Harus benar-benar Rata Menyatunya Jangan ada Sampai yang namanya Gumpal-gumpalan ya Teman-teman Oke Kita benar-benar Sampai hancur Nah Sekarang Kalau semuanya Sudah Seperti ini Nantinya Bakalan kita simpan Di tempat Yang namanya itu Tempat yang gelap ya Teman-teman Yang juga teduh Terhindar dari sinar matah Langsung maupun Hujan ya teman-teman Nah disini Sudah ada contoh Yang beberapa Minggu Aku buat Ya teman-teman Yang di dalam botol Ini beberapa Minggu aku buat Kisarannya itu Ya kisaran Dua mingguan Nah dua mingguan ini Nah Kenapa Botolnya itu Ada yang Tidak bisa Berdiri Seperti tegaknya teman-teman Karena itu kencang Dia karena memiliki Gas ya teman-teman Gas makanya Perawatannya itu Kalau aku Sehari sekali itu Pasti aku Buka Untuk membuang Gas-gas yang ada Di dalam botol itu Makanya aku kasih Yang namanya Ruangan Ruangan udara Itu kencang banget Teman-teman Yang aku Pegang ini Nah dia Nggak bisa Berdiri tegak Karena di bawahnya Itu pun Kaki Kaki botolnya itu Sudah mengembang Ya teman-teman Karena aku Rabakan aja Teman-teman Oke Coba Kalau kalian Nggak percaya Ini aku Berikan contohnya Aku kocok dulu Nanti dia Akan mengeluarkan Yang namanya Gas ya teman-teman Karena dia memiliki gas Oke Kita Aku buka Masker dulu Kita cium Kalau Mikroorganisme Lokalnya ini Sudah berhasil Itu baunya Seperti tape Ya teman-teman Karena Seperti Di fermentasi Kan Makanya Baunya tape Ini Aku buka Yang ada gasnya Ini pasti akan Mengeluarkan Nah Coba ini Contohnya Teman-teman Mengeluarkan Langsung aja Kita kasih di bawah Baunya itu Asam Seperti tape Karena udah berhasil Teman-teman Kisaran 2 minggu Tidak berbau Menyengat Enak Makanya Baunya Makanya Aku bisa Bertahan Ya teman-teman Nah Sahabat cinta Tanaman Tadi Dari awal Sampai akhir Sudah Aku kasih tau Dari Alat Dan bahannya Terus Cara Prosesnya Semoga Kalian Bisa Mengaplikasikannya Teman-teman Semoga video ini Bermanfaat Tapi Aku ingatkan Kepada kalian semua Setelah nonton video ini Jangan lupa Kalian coba Dan tentunya Sebelum aku akhiri video ini Aku ingatkan Kepada kalian semua Jangan lupa Di subscribe Like and comment Dan share ke semua media Yang kalian punya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton